Viral siswa dihukum jadi pembina upacara karena berisik, pidatonya heboh. Akibat ribut saat upacara bendera, sejumlah siswa SMAN 1 Loakulu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur menjalani hukuman. Uniknya para petugas dan pembina upacara tersebut diambil dari para siswa yang sedang dihukum. Alhasil salah satu siswa ditugaskan menjadi pembina upacara yang biasanya dilakukan oleh kepala sekolah maupun guru-guru. Ia juga diharuskan memberi amanat seperti tugas pembina upacara pada umumnya. Namun dilansir melalui unggahan akun TikTok at Ari Cahyani 9000, Senin 28 Agustus 2023, isi amanat dari siswa yang diketahui bernama Abi tersebut membuat para guru gempar. Tampak dalam video tersebut Abi berdiri di atas mimbar upacara. Tak ketinggalan seorang ajudan yang biasa bertugas memegang teks Pancasila ikut berdiri di sebelahnya. Sambil menyilangkan kedua tangan di punggungnya, Abi pun mulai memberikan amanat. Itu adab saat upacara, kalian-kalian ini mainan terus saat upacara, makanya kalian semua dihukumkan, semoga ini tidak lagi terulang, itu saja yang bapak saya sampaikan, eh bapak saya, sorry-sorry, kurang lebihnya mohon dimaafkan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakto, ucapnya menirukan gaya seorang pembina upacar. Meski sempat kesal, para guru yang menyaksikan amanat Abi tersebut justru tertawa terbahak-bahak. Anak-anak yang ribut saat upacara, disuruh upacara ulang. Petugas upacara dan pembina upacara dari mereka yang dihukum. Isi amanatnya malah lucu, ternyata mereka menyadari juga salahnya ya, ucap sang guru. Terima kasih telah menonton!